Inilah 3 pemain Persib Bandung paling setia. Masih alami cedera, Persib terbang ke Bali tanpa Stefano Beltram. Kecuali Bekam Putra dan Stefano Beltram, semua pemain Persib siap untuk hadapi Persita. Setiap musim, perubahan kekuatan tim peserta Liga 1 selalu terjadi, tidak terkecuali Persib Bandung. Keluar masuk pemain dan pergantian pelatih adalah hal yang biasa dalam upaya mencapai target yang lebih baik dari musim sebelumnya. Namun, beberapa pemain ini dianggap paling setia di Persib Bandung selama ini. 1. Ahmad Juvrianto Pemain kelahiran asal Tangerang ini telah lama memperkuat Persib Bandung. Setelah bermain di Persib pada 2013-2015, ia sempat bergabung dengan Sriwijaya FC pada 2016 lalu, dan kembali lagi ke Persib pada tahun 2017. Kemudian, setelah membela Kuala Lumpur FA selama satu tahun, ia kembali ke Persib pada tahun 2019 sebelum dipinjamkan ke Bayangkara FC. Lalu kembali ke Persib pada tahun 2021, ia mendapatkan kontrak panjang hingga April 2024. 2. Victor Igbonevo Pemain naturalisasi kelahiran Nigeria ini, Igbonevo awalnya bergabung dengan Persib pada tahun 2018 dan mendapatkan kontrak hingga 2020. Setelah dipinjamkan ke PT Terayong Thailand, ia kembali ke Persib pada tahun 2020. Kemampuannya sebagai pemain bertahan membuatnya mendapatkan kontrak panjang hingga 2024. 3. Febri Haryadi Pemain kelahiran asli Bandung ini telah lama berada di Persib. Setelah memulai karirnya di Persib Junior pada 2005, ia dipromosikan ke tim senior pada 2016 dan mendapatkan kontrak 3 tahun. Performanya yang impresif membuatnya dipanggil ke tim Nas Indonesia pada 2017 lalu. Setelah itu, ia mendapat perpanjangan kontrak hingga 2022 dan kemudian diperpanjang hingga 2025 atas rekomendasi pelatih Luis Mia. Terima kasih telah menonton! Masih alami cedera, Persib terbang ke Bali tanpa Stefano Beltram. Persib Bandung akan menghadapi Persib Tatangrang dalam lanjutan kompetisi Liga 1 pada Senin besok. Meski mendapat waktu banyak untuk persiapan, Persib tidak datang dengan squad kumplit karena gelandang serangnya, Stefano Beltram, dipastikan absen dalam laga ini. Pelatih Bojanhondak mengatakan, pemain asal Italia itu merasakan cedera dan harus mendapatkan perawatan lebih lanjut. Bekam juga tentu belum siap karena dia hari ini baru melakukan latihan ringan. Mungkin dia masih butuh satu pekan lagi, mungkin setelah Persebaya dan mungkin juga setelah Borneo, kita akan lihat. Meski ada beberapa pemain yang cedera, Persib masih mempunyai pemain handal lainnya di lini depan, termasuk David Da Silva yang sudah memperkuat tim lagi setelah sempat mogok latihan. Setelah melakukan sesi latihan kembali, tim ini sudah melupakan hasil imbang di kandang kemarin dan siap menampilkan permainan terbaikan. Memang waktu dua hari persiapan tidak membuat mereka berada dalam kondisi paling tajam setelah libur tiga hari. Tapi menurut saya, mereka akan mulai kembali ke level top. Menurut Bojan, saat ini keuntungan bermain di Bali bukan menjadi milik Persita, melainkan keuntungan untuk Persib walau datang sebagai tim tandang. Karena Persita nyatanya tidak bisa bermain di Tangerang. Kedua tim harus melakukan perjalanan jauh ke Bali sehingga tuan rumah jelas sama-sama alami kelelahan. Ini bukan kandang bagi kami dan bukan kandang juga bagi mereka. Yang terpenting kami punya catatan bagus di Bali dan itu tentunya bagus. Pertandingan pekan depan akan menjadi salah satu penentu memampukan Persib masuk dalam zona empat besar. Bojan pun tetap mewanti-wanti agar para pemainnya tidak menganggap enteng semua tim, termasuk Persita yang sekarang duduk di posisi kelima belas. Dia tak menampik. Bahwa melawan tim yang berada di dasar kelas men kerap membuat Persib kesulitan mendapatkan tiga poin. Apalagi untuk tim yang harus berjuang menjauh dari zona degradasi pasti akan bermain total, agar bisa bertahan di kompetisi utama. Persita adalah tim yang ingin bertahan di Liga, jadi tim seperti ini selalu berusaha keras. Mereka mengubah pelatihnya dan akan bermain 100 persen, dan mereka akan memberikan ekstra. Jadi kami harus fokus dan tidak memberi mereka peluang. Kecuali Bekamputra dan Stefano Beltram, semua pemain Persib siap untuk hadapi Persita. Tim berjulukan Maung Bandung ini berangkat ke Bali dengan kekuatan penuh tanpa dua gelandangnya, Stefano Beltram dan Bekamputra Nugraha. Sebab dua pemain itu masih harus melakukan pemulihan terhadap cedera yang dialaminya. Semuanya oke kecuali Stefano masih sedikit merasakan nyeri sehingga kemungkinan dia belum siap untuk laga ini. Bekamp juga tentu belum siap karena dia baru melakukan latihan ringan. Untuk Bekamp mungkin masih butuh satu pekan lagi, mungkin setelah Persebaya dan mungkin juga setelah lawan Borneo, kita akan lihat saja nanti. Namun untuk pemain lain, Bojan Hodat mengaku sudah sangat siap untuk menghadapi tuan rumah Persita Tangerang, sekaligus mempertahankan tren positif untuk memastikan kebabat empat besar Liga satu musim ini. Terkait kandang Persita Tangerang pindah ke Bali, pelatih Persib Bandung asal Kroasia ini mengaku tidak menjadi sebuah keuntungan bagi pasukannya, karena timnya harus melewati perjalanan cukup jauh. Tidak begitu menjadi keuntungan, karena kami harus melakukan perjalanan dan mereka juga harus melakukan perjalanan. Ini bukan kandang bagi kami dan bukan kandang juga bagi mereka. Terpenting, kami punya catatan bagus di Bali dan itu tentunya bagus. Lebih lanjut, pelatih berusia 52 tahun ini memastikan para pemain Persib akan kembali pada level yang top saat lawan Persita Tangerang nanti. Hal itu diakini Bojan Hodat meski Persib baru sekali latihan di Bandung untuk persiapan lawan pendekar Cisadane nanti. Mereka terlihat bagus, memang waktu dua hari tidak membuat mereka berada dalam kondisi paling tajam setelah libur tiga hari. Namun menurut saya, mereka akan mulai kembali ke level top lagi. Sebelum bertolak ke Bali, Davida Silva dan kawan-kawan sempat menjalani latihan di Stadion Persib pada Jumat malam. Digelarnya latihan malam menurut Bojan, untuk memberi waktu kepada pemain Persib setelah diliburkan tiga hari. Ya, kami latihan malam karena saya ingin memberi mereka waktu, karena kebanyakan dari pemain baru melakukan perjalanan kembali ke Bandung pada Jumat lalu. Jadi itulah kenapa latihannya malam. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!